Assalamualaikum, halo semua sahabat youtube pecinta batu akik yang ada di indonesia maupun mancanegara berjumpa lagi di channel youtube saya arif flanosa oke bosku di video kali ini kita sudah ada bahan giyok hijau dari batu raja seperti ini penampilan bahan awalnya langsung saja kita proses ya bosku jadi untuk tahap awal ini kita belah dulu bagian dari bahan ini untuk menemukan warna yang pas karena bahan itu tidak semuanya jadi bosku jadi harus diteliti dulu atau dilihat secara baik-baik dimana posisi yang pas untuk dijadikan satu buah cincin kalau sudah terbelah dua seperti ini kita pilih yang sebelah kiri sebelum di gaspol lagi di center dulu ya bosku disini masih proses pemotongan dari bahan karena sejatinya bahan itu seperti saya bilang tidak semuanya jadi bosku kadang juga kalau kita beli bahan itu tidak jadi sama sekali alias zonk dan giyok batu raja ini macam-macam bosku ini kita dapatnya ini sudah yang kristal tapi tidak tahu nanti hasil jadinya seperti apa warnanya apakah dia hijaunya solid ataukah hijaunya itu muda dan dipotong-potong seperti ini juga mau meminimalisir penyakit dari batu dan terkenal serat bubur kalau giyok dari batu raja itu setelah dipotong-potong hasilnya seperti ini ya bosku ini bongkaan bahan tadi dan satu ini kita mau jadikan sampel batu cincin lanjut untuk tahap berikutnya kita rapikan di batu gerinda jadi yang di tahap awal ini bosku mungkin sudah tahu juga ya kalau sayang bosuknya tahap awal itu di bagian samping dulu dibikin oval agar dia simetris untuk kekerasan batu ini batunya lembut bosku tidak sekeras karsedon yang lain jadi sedikit hati-hati untuk menggosok giyok dari batu raja kalau sudah dirapikan bagian samping kita lanjut ke bagian bawah nanti asahan bagian bawah ini kita bikin flat atau datar untuk menggosok batu ini main instig juga bosku ala bisa karena biasa dan kalau pun bosku ada bahan mau minta gosokan ke saya itu juga bisa kirim ke alamat saya kita lanjut merapikan bagian atasnya atasnya dibikin mumpul ya bagian bawah datar atas mumpul jadi proporsional nanti asahannya bosku kalau sudah rapi hasilnya seperti ini kita sudah ada ringnya tinggal di mal saja bosku hijaunya bagus di center dia seperti ini lanjut ke proses pengamplasan untuk tahap awal ini kita amplas dulu bagian bawah memakai amplas nomor 180 bagi yang mau nanya merek amplasnya ini kami memakai amplas merek Niken setelah cukup kita naik ke amplas nomor 800 masih mau kilapin bagian bawah dan yang terakhir 1200 dengan amplas Niken sebelum bagian atasnya kita amplas siapkan dulu stick yang sudah dibalut diamond lak atau lem merah dibakar seperti ini setelah mencair tempelkan pada bagian bawah batu setelah rapi langsung digosok bagian atasnya memakai amplas nomor 180 ini hati-hati ya bosku untuk ngamplas batu jenis giok seperti ini karena dia lembut sebenarnya harus memakai air agar dia lebih maksimal mengkilapnya kalau dia sudah dirasa rapi langsung kita naik lagi ke amplas nomor 800 untuk pengkilapan batu bagian atas dan yang terakhir 1200 ini amplas halus bosku untuk proses finishingnya seperti biasa kita memakai bambu wulung jadi ini wulung yang sudah tua dan sebelum kita sepilahir dipasang dulu ya bosku di ring yang sudah kita siapkan tadi proses memasang ring ini juga harus hati-hati setelah rapi langsung kita kikir ringnya ini ring putih namun di krum kuning tapi masa krumnya tidak kita video ya bosku untuk hasil akhirnya seperti ini giok hijau dari batu raja selintas mirip giok dari cina asahan simetris mengkilat mumbul kalau di center dia tembus dan disini juga saya siapkan giok dari batu raja juga tapi dia dimensinya kantoran nanti bosku bisa lihat perbandingan warnanya ini sama-sama giok batu raja bosku namun yang ini kalau di center ada yang tembus dan juga ada yang tembus sedikit di bagian samping saja karena ini outdoor jadi dia tidak kelihatan tembusnya serah bosku mau ambil yang mana ambil dua-duanya juga boleh kalau yang berminat silakan menghubungi nomor WA kita yang ada di pojok kiri atas dimensi lark atau medium nah bagi yang mau menggosok ini khusus bahan dari giok batu raja tadi ini potekannya untuk bahannya ini masih dapat ya bosku satu atau dua apis cincin oke bosku mungkin itu saja review ngosok kita pada kali ini sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati